Ditanyakan perihal layangan dua kali somasi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Haris Hasar menjawab sudah menanggapinya. Namun, upaya tanggapan tersebut dikatakan Haris belum menemui titik terang. Sebab, usai somasi pertama disampaikan, pihak Luhut meminta untuk Haris segera meminta maaf terkait konten video Youtube yang dijelaskan, mengundang rasa kecewa, serta dapat merusak nama baik. Pihak Haris kemudian menyampaikan untuk segera klarifikasi dan meminta pihak Luhut untuk segera diskusi. Namun, tidak digubris. Merasa tidak digubris dari layangan somasi pertama, pihak Luhut kemudian kembali melayangkan somasi kedua. Lalu, sidang perdana telah berlangsung terkait pembacaan dakwaan terhadap perdakwa Haris terkait dugaan pencemaran nama baik Luhut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penggilingan, pada Senin 3 April 2023. Haris mengatakan, dirinya tidak setuju secara garis besar perihal penyampaian dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Pendentut Umum karena merupakan suatu pemfitnaan terhadap dirinya. Pemimpinan dari pihak kuasa, Pemimpinan sendiri, melayangkan dua surat balasan. Termasuk mengajak pertemuan untuk mendiskusikan. Tapi ya, hadir waktu itu dari pihak seberang. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Karena mereka minta maaf kalau masalah. Kalau dua kali surat jawaban itu isinya apa? Dua kali surat jawaban saya. Pertama menjelaskan dan juga kemudian mengajak pertemuan. Jadi sudah menjelaskan. Berarti yang mengajak itu dua kali? Kalau surat somasi, ya, menuntut saya minta maaf. Kalau jawaban dari tim kami, ya kami mengajak ketemu untuk menjelaskan. Berarti artinya itu diubah saya sendiri yang mengirinkan tiga kali surat ya? Dua. Satu jawaban somasi pertama, yang kedua jawaban somasi kedua, dan sekaligus ngajak pertemuan. Dan kita sudah datang di lokasi pertemuan. Tapi kami bertepuk sebelah kami. Itu di mana? Di samping rumah kami. Gak tahu, saya minta maaf. Di daerah restoran mentek. Kalau harus pemeriksaan, berarti abang dengan dapatnya dibisah? Dibisah. Ada upaya memisah-misahkan kami. Bang, tadi Gaksa menyebutkan bahwa abang di dalam itu membawa nama lubut untuk menerhatian dan dikatakan untuk membuat rakyat. Ya itu yang kayak begitu-begitu lah. Saya anggap itu dakwaan-dakwaan yang centrum mobilitasnya. Saya justru sekarang yang dikit, man. Oke? Oke ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.